itu semua yang menyebabkan setiap kali saya kasih kuliah di daerah itu pertanyaannya begitu, ngapain ada pemilu Pak Rogi kalau akhirnya tidak jelas yang menang masih mau merangkul yang kalah, tapi yang kalah juga mau dirangkul, ya kalau begitu dari awal aja bagi-bagi kursi tanpa perlu pemilu kan jadi sebetulnya orang mau lihat politik itu di dalam upaya untuk menghasilkan kontras kebijakan menghasilkan duel paradigma kan gak terjadi itu jadi tetap orang anggap buat apa ada kompetisi itu padahal kompetisi itu justru yang menghidupkan demokrasi nah akibatnya orang mulai meragukan ya gak perlu demokrasi kalau begitu kita balik aja pada semacam kebijaksanaan lokal musyawara mufakat selesai disitu itu tetapi intinya adalah kepentingan dari kelompok-kelompok yang berbeda ideologi kan mesti diselenggarakan sampai ke tingkat lokal kan jadi persaingan itu akhirnya cuma jadi persaingan elitis bukan persaingan ideologis dasarnya itu tuh nah publik ingin ada persaingan ideologis karena politik harusnya diterangkan dengan cara itu bahwa setiap kadar politik dia mewakili ideologi yang yang utuh bukan ideologi yang bisa ditukar tambahkan nah ini pelajaran juga bagaimana sistem multipartai kita sebetulnya menghasilkan tukar tambah tuh kalau dua partai tuh pasti ada persaingan karena gak mungkin dua-duanya masuk di kabinet jadi sekali lagi kita mau lihat rancangan kepartaan kita tetapi lepas dari rancangan itu ini soal moral dari politiknya jadi politiknya mungkin menganggap bahwa gue masih punya proyek loh di satu tambang dan kalau gue kalah itu bukan berarti proyek gue itu mesti juga habis karena gak akan di atau akan dicabut isinya ini juga dua hal yang harus kita bisa kalau orang kalah secara politik yaudah kalah politik jangan kepentingan perdatanya kepentingan ekonominya juga di aceh-aceh kalau yang menang demikian sebaliknya tuh yang menang itu percaya aja oke ada kesempatan bagi dia untuk ditegur secara oposisi tuh jadi ini soal sekali lagi ini peradaban peradaban atau kebudayaan politik kita yang memang belum belum sangat datang ya